Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami anak petani alahan panjang Hari ini hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Untuk posisi saat ini kita berada di pasar Ayilulu Nagari Sungai Nanam Dan seperti biasanya kita akan selalu membagikan informasi mengenai harga sayur mayur dari pasar alahan panjang Sumatera Barat Nah dan harga yang akan kita sampaikan ini adalah harga jual petani dan ini adalah harga karungan bukan harga eceran ataupun harga jual pedagang Namun untuk harga jual pedagang itu berkemungkinan bisa sama dengan harga jual petani dan tidak menutup kemungkinan Baiklah Ibu Bapak dan teman-teman semua kita mulai saja memberikan informasi untuk harga cabai merah hari ini Dengan ukuran dan kualitas yang terbaik berkisar di angka mulai dari harga Rp48.000 sampai Rp53.000 per kilonya Untuk harga cabai merah Di pagi harga harga cabai merah berkisar di angka Rp53.000 per kilonya Kemudian untuk beberapa waktu nampaknya agak sedikit turun Berkisar di angka Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilonya Jadi untuk harga cabai merah memang seperti itulah terkadang naik terkadang turun Kemudian untuk harga cabai hijau ataupun Lado Mudo untuk hari Senin ini berkisar di angka mulai dari harga Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilonya Sedangkan untuk harga cabai hijau yang bercampur dengan cabai merah hari ini berkisar di angka Rp20.000 sampai Rp23.000 per kilonya Jadi itulah untuk harga cabai merah hari Senin ini memang untuk harga cabai merah tidak bisa diprediksi Dikarenakan untuk harga cabai merah memang selalu berubah-ubah di setiap waktu bahkan di setiap jamnya Jadi untuk itu bagi ibu bapak dan teman-teman semua agar bisa dimaklumi Kemudian untuk harga lobak ataupun kol bulat hari Senin ini sepertinya masih sama dengan hari sebelumnya Masih berkisar di angka Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilonya atau Rp50.000 per karungnya Jadi untuk harga kol putih ataupun lobak masih sama dengan hari-hari sebelumnya Sedangkan untuk harga tombak bawang maksud kami masih berkisar di angka Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilonya Untuk harga tombak bawang Kemudian untuk harga kentang kuning hari Senin ini sepertinya agak sedikit menurun dibanding hari-hari sebelumnya Untuk hari ini kentang kuning dengan ukuran yang seperti ini berkisar di angka Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilonya Dan untuk harga daun bawang ataupun bawang perai untuk hari Senin ini masih sama Masih berkisar di angka Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilonya dengan ukuran barang yang terbaik Sedangkan untuk harga daun sub ataupun seledri Sepertinya untuk hari Senin ini ada kenaikan harga walaupun belum terlalu jauh Untuk hari Senin ini daun sub ataupun seledri berkisar di angka mulai dari harga Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilonya Untuk ukuran barang yang masih segar Sedangkan untuk harga wortel untuk hari ini masih berkisar di angka Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilonya Dengan ukuran barang yang seperti ini Jadi untuk harga wortel juga masih sama Masih bertahan di angka Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilonya Kemudian untuk harga sawi putih ataupun sawi manis masih berkisar di angka Rp50.000 per karungnya Sedangkan untuk harga selada untuk hari Senin ini masih berkisar di angka Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilonya Jadi untuk harga selada juga masih berkisar di angka Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya Dengan ukuran barang yang besar dan ukuran barang yang masih segar Jadi untuk harga tomat juga masih bertahan di harga hari kemarin Mudah-mudahan untuk kedepannya harga tomat bisa lebih baik lagi Dan para petani tomat juga lebih bersemangat dan tentunya lebih sejahtera lagi Kemudian untuk harga bawang merah untuk hari Senin ini Sepertinya ada sedikit perubahan harga walaupun perubahan tersebut belum terlalu jauh Untuk hari ini harga bawang merah ampera atau dengan ukuran yang paling terkecil berkisar di angka Mulai dari harga Rp5.000 sampai Rp5.500 per kilonya Jadi ada sedikit peningkatan harga sekitar Rp500 per perak Dan untuk harga bawang merah dengan ukuran ampera meja untuk hari ini Mulai dari harga Rp5.000 sampai Rp6.500 per kilonya Jadi juga ada sedikit peningkatan dibanding hari-hari sebelumnya Kemudian untuk harga bawang merah dengan ukuran sedang ataupun menengah-menengah halus Untuk hari ini berkisar di angka Rp7.000 per kilonya Kemudian untuk menengah kasarnya hari ini laku di kisaran harga Rp8.000 per kilonya Kemudian untuk harga bawang merah dengan ukuran besar Kita mulai dari yang super untuk hari Senin ini berkisar di angka mulai dari harga Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilonya Kemudian untuk harga yang SPJ hari Senin ini berkisar di angka mulai dari harga Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilonya Dan untuk harga bawang merah dengan ukuran yang jumbo ataupun dengan ukuran yang terbaik Hari ini laku di kisaran harga mulai dari Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilonya Sedangkan untuk harga bawang pekin ataupun bawang Thailand masih sama Masih berkisar di angka mulai dari harga Rp7.000 sampai Rp9.000 per kilonya Jadi untuk harga bawang Thailand sepertinya masih seperti hari kemarin belum ada perubahan sama sekali Jadi itulah informasi untuk hari Senin ini Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat untuk para petani baik para pedagang Dan teman-teman kami yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel kami Anak Petani Alahan Panjang Bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya Kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar saat kami memberikan informasi terbaru atau update-an terbaru Ibu bapak dan teman-teman semua Tidak ketinggalan informasi dari kami tentunya Dan bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!